Jadi ada satu kelompok mahasiswa yang terdiri dari tiga orang wanita Yang ngerjain tugas kuliahnya di tahun lalu, 2023 Yang gue lihat mereka disuruh untuk ngerjain satu proyek Arduino Untuk membangun sensor lampu Yang menarik bukan masalah proyeknya apa sebenarnya Tapi cara mereka mengerjakan proyek ini Jadi kan biasanya mahasiswa sekarang itu kalau ngumpulin tugas bisa lewat Youtube juga ya Jadi bikin video terus di upload ke Youtube, ntar dosennya ngecek kayak gitu Ya ini salah satu keunggulan kuliah di jaman ini Gak harus tugasnya itu melulu lewat flashdisk Bisa lewat video Youtube biar orang juga sekaligus bisa ngecek tugas-tugasnya Tapi yang jadi masalah dan cukup menarik adalah Video yang di upload ke Youtube-nya itu adalah Yang bikin bukan mereka Tapi yang bikin adalah seseorang yang niatnya itu untuk mengedukasi gitu loh Ya itu gue Gue baru kepikiran dan baru ngeliat Ternyata ada juga modelan pengerjaan tugas yang seperti ini Gue kebayangnya kayak gini deh Dosen ya, dosen tuh ngasih tugas ke mahasiswa Teknik informatika atau sistem informasi mungkin Dan ya ini tiga orang wanita Dapetin tugas itu Tugas untuk mengembangkan suatu proyek Yang berkaitan dengan sensor lampu Menggunakan Arduino Uno R3 Dan kalau kalian pernah ingat tuh Gue pernah bikin konten tentang Arduino untuk pemula Dengan format video yang nggak ada gue-nya Nggak ada gue-nya, cuma tangan gue doang Dan alat-alat yang gue beli gue sediain semuanya Udah di-edit sama Torik juga Lah pokoknya itu mah yahut banget lah videonya Dan ketika ada tugas dari dosen Nggak tahu cuma mereka doang Atau mungkin ada juga mahasiswa lain yang beretika atau beratitude Seperti itu untuk mengerjakan tugasnya Nggak tahu diperbolehkan juga sama dosennya Ataupun enggak Tapi di intro videonya Tiga wanita ini bilang bahwa Ini adalah proyek yang kami buat Untuk mengembangkan sensor Ya kayak gitu-gitu Kalian bisa denger ini intronya kurang lebih kayak gini Saya pemakilan kelompok Proses pembuatan sensor lampu Dan saya akan menjelaskan Alat dan bahan yang ada di video ini Ini dia Arduino Uno R3 Ya jadi cukup menarik kan Ya kenapa gue bisa tahu videonya itu adalah video gue Dan kenapa gue bisa nyasar ke Youtubenya dia Secara algoritma begini pak Youtube itu bisa mengetahui Video originalnya itu yang mana Mau video original itu diambil 20%-nya doang 50%-nya 100%-nya Itu Youtube akan ngasih notifikasi Ke akun yang punya video originalnya Dan video original tersebut adalah milik siapa? Nah udah pasti milik gue lah Udah kelihatan banget itu Tapi nggak ada sound guanya Nggak ada assalamualikum dari guanya Dan semuanya kayak diklaim Itu adalah video yang dia kerjain untuk tugasnya Gila sih Kuli Anak kampus Mahasiswa loh bro Mahasiswa Bukan siswa Nggak semua seperti itu sih gue rasa memang ya Tapi Ini salah satu contoh nyata bahwa Ya sekarang ngerjain tugas ya bisa modelannya seperti itu ya Cari aja video tutorial di Youtube Yang seluruh prosesnya itu Nggak munculin muka kreatornya Atau ciri-ciri kreatornya Nah salahnya gue juga disitu Nggak ngasih Kayak copyright Bukan copyright Nggak ngasih Apa cover Atau text Gitu bahwa ini adalah video gue Tapi nggak penting juga sih Gue kan bukan kayak gitu orangnya Dan ya sebagai disclaimer aja disini Gue nggak Take down videonya juga Video gue di duplikat 100% Sama beberapa akun Dari kelompok mahasiswa Yang gue nggak akan sebutin kampusnya apa Tapi mungkin kalian bisa tebak dari jazz Atau alma maternya Iya gue sih Nggak nge-claim Untuk take down Ataupun ngehapus videonya Karena kan ini karya seni juga gitu loh Lo masuk ke Youtube itu Satu video dengan tujuan edukasi itu Udah double-double tuh Udah sama karya seni Plus edukasi Plus entertainment Segala rupa Kesitu kan Dengan durasi yang lama Dengan research yang udah dipikirin matang-matang Tapi diambil Comot langsung kayak begitu Dijadiin tugas masalahnya Kalau di-upload ke Youtube-nya lagi mah Bukan untuk tugas Gue sih nggak masalah ya pak ya Jadi kalau misalkan Ya Lo ambil video gue utuh tuh Satu jam misalnya Tutorial Ambil Terus upload lagi Nggak usah mention gue Nggak usah apa Nggak apa-apa Kalau gitu mah gue Nggak akan gue apa-apain Nggak akan di-reaction kayak gini Maksudnya gitu loh Yang jadi masalah adalah kan mindset gitu Cara berpikir mahasiswa Ketika mereka udah jadi Mahasiswa Maha bro Ini masa Udah maha Pemikirannya masih siswa doang Nggak ada maha-mahanya Anjir Maksud gue kayak Disuruh ngerjain tugas Untuk bikin sensor lampu Lah Prosesnya malah ngambil Dari video orang Terus kirim ke dosen Nih pak linknya Kita udah kelar nih Kayaknya gitu deh Di belakang layar Youtube tuh Kayaknya mereka Eh kita udah kelar nih Dapet nih video yang bagus Yang nggak ada konten kreatornya Cuman proses perakitannya Dan hasilnya aja nih Aman nih Bisa dijadiin tugas Mungkin kayak gitu tuh Rembukan kelompoknya nih Jadi sebenernya ini udah merusak budaya Budaya bersosialisasi Budaya berkelompok Budaya berpikir jernih Berpikir open mind Kritis Mahasiswa Itu nggak ada lagi nih Di kelompok ini Tapi sekali lagi Gue nggak tau konteks sebenernya Kayak gimana Untuk ngerjain tugas ini ya Yang dikasih sama dosennya Di kampus mereka Tapi yang gue liat sih Disini karena Memang videonya kayak begituan Modelannya Nggak tau sih Kalau kalian coba cek dah videonya ya Apakah Itu tuh memang diperbolkan sama dosennya Atau mereka membodohi dosennya Dalam tanda kutip ya Membodohinya Dengan video orang yang I don't know lah Kayak Gue sebenernya nggak begitu tau Ini tuh modelan Tugasnya apakah memang boleh Ngambil dari video doang Untuk sekedar tau Terus mereka harus Dabbing sendiri gitu ya Biar Mungkin apa ya Biar Murid-muridnya paham aja Tanpa harus beli alat-alatnya Tanpa harus Melakukan proses-proses Merakitnya Memikirkannya Sampai fungsi Jadi Gue nggak tau Apakah itu tugasnya memang Kayak gitu Atau sebenernya Dari pak dosennya tuh Oi Bikin tugas Sorry Bikin Project Menggunakan Arduino Untuk mainin sensor lampu Semuanya harus Didekomentasiin Lewat video di Youtube Perkelompok Tiga orang Nanti setelah Selesai Presentasiin Apakah kayak gitu Atau kayak gimana Sebenernya gue nggak tau juga ya Jadi takutnya nih gue Malah Black campaign Ke cewek-cewek ini gitu Seolah-olah Gue salahin gitu Jadi disini gue Nggak menyalahkan Si ketiga cewek ini Atau Satu kelompok Dari mahasiswa di salah satu Universitas yang ada di Indonesia Nggak nyalahin mereka Gue cuman reaction aja Atas video gue Nah lebih ke situ aja ya Lebih ke Bukan hak cipta juga sih Gue nggak pernah ngeklaim Itu video adalah hak cipta Gue nggak Dan mungkin mereka Nggak tahu bahwa Ketika mereka ambil Videonya itu Akan ada notif ke gue Cuman selama ini Gue nggak pernah Nggak pernah Klaim itu untuk Jadi takedown lah Atau apa gitu Karena ya Ngapain juga lah Udah lah Freedom aja Cuman ini gue mau speak up Soal mindset Mahasiswanya itu tadi Sayang aja Takutnya generasi Kesini Dalam mengerjakan tugas Itu nggak jujur Gitu loh Kalau gue kan pengennya itu Walaupun mahasiswa-mahasiswa sekarang Misalkan Taruh lah Nggak begitu mengerti Seputaran Arduino-nya atau apanya Gitu At least mereka nyoba dulu Gitu loh Dengan kejujurannya mereka Dengan proses yang mereka Jalani sendiri Bukan proses dari Orang lain Kayak gitu Terus dikumpulin Hasilnya nilainya jelek Ya berarti sesuai dengan Usahanya dan proses belajarnya Namanya kuliah juga kan Proses gitu Nggak ujuk-ujuk Lu jadi pinter Jadi jago Justru itu poinnya itu Di proses dan Pembangunan mentalnya Menurut gue Nah kalau udah kayak gini kan Nggak ada mentalnya Kalau menurut gue pribadi Gitu Again sekali lagi Tapi gue nggak tahu Apakah ini tuh Konteksnya memang Tugasnya adalah Seperti Yang tadi gue sebutin Atau Atau enggak gitu loh Coba kalian boleh Sharing di kolom komentar Menurut kalian Pandangan kalian itu Melihat videonya Apakah ini bagian dari Tugas Dosen Yang seolah-olah Mahasiswa Atau kelompok ininya Membodohi dosennya Atau memang Tugasnya seperti itu Ambil aja video dari youtube Silahkan Cari tahu Pelajari Bikinkan lagi videonya Kayak gitu Ya intinya gitu aja sih Dari gue Cuman sekedar info aja Karena menariknya adalah Banyak juga kok Yang lain Ngambil video-video tutorial Yang lain Bukan dari gue doang Mungkin banyak juga Cuman memang Konten kreatornya Nggak begitu ngecek aja Gitu ke bagian menu Notifikasi youtube nya Sama kayak gue juga Gue baru ngecek Beberapa minggu lalu Dan gue apresiasi Orang-orang yang udah Ngambil video gue Termasuk dengan Mentioning Akun guanya Kayak misalkan Contoh gue Ada nemu Ini satu cewek juga Ini cewek juga Yang lagi belajar Ngoding Dan nge-mention Ini adalah hasil Saya belajar Ngoding dari channelnya Bang Dea Afriza Dan saya implementasiin Untuk di projekan saya Blah-blah-blah Itu ada Dan gue juga langsung subscribe Ke sana Gue langsung reaction Gue langsung kasih komen Gue apresiasi banget Justru yang kayak gitu Tapi Untuk yang satu kelompok Masiswa ini Karena gue gak tau Konteksnya juga apa Ya Terpaksa Gue harus reaction Kayak begini Mohon maaf nih Exposure nya jadi Ada ke kalian juga Gitu Gimana tuh Gak ada etika Gak ada etitudenya Masiswa bro Ada alma maternya gitu Masa kalah nih Amal yang kaos polos Kayak begini doang Anjir Oke Kurang lebih kayak gitu aja nih Curhatan gue ya Di pagi hari Ini karena ini bulan puasa Gak boleh galak-galak gue Mohon maaf Untuk Kelompok mahasiswa tersebut Dikala Gue ternyata Salah nih Misalkan ya Bahwa tugasnya memang bukan Seperti yang gue bayangkan Gue sangat berharap Mahasiswa yang makin Kesini makin kesini tuh Makin IT Banget Dengan Etika-etikanya Dari hal kecil apapun Dan buat kalian yang udah nonton video ini Boleh di kolom komentar Boleh banget Kasih sudut pandang kalian Seperti apa Bisa aja gue salah Nangkep Salah Mengerti konteks Yang dibikin videonya sama Tiga wanita itu Jadi Kurang lebih kayak gitu aja Thank you banget semuanya Udah nonton video ini Curatan gue di pagi hari Buat teteh-teteh yang udah upload videonya Thank you banget juga Udah mampir ke youtube gue Dan udah download video Arduino tutorial Yang punya gue Jadi ya semoga bermanfaat ini videonya Buat kalian mahasiswa semuanya Tetap belajar Dengan jujur Dengan etika Dengan attitude Bangun mentalnya Sampai jumpa di video berikutnya Semoga sukses selalu Dilancarkan Semua tugas-tugas Dan juga skripsinya Gue udah Frizal Bye 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 bye